Jalur lintasan untuk perhelatan Formula E World Championship di Jakarta International Iprick Circuit, GIEC, telah selesai 100%. Hal tersebut diungkapkan Vice President of Infrastructure and General Affairs Formula E, Irawan Sucahyono, dalam rilis yang diterima antara pada Jumat 22 April. Lebih lanjut, Irawan mengatakan GIEC memiliki lintasan sepanjang 2,4 km, mempunyai lebar 12 m, serta memiliki rintangan sebanyak 18 tikungan. Sedangkan untuk arah lintasan, sirkuit ini menerapkan arah lintasan clockwise dengan panjang trek lurus yakni 600 meter. Formula E yang rencana akan digelar pada tanggal 4 Juni 2022. Dan kemarin kita juga melihat teman-teman, Pak Jokowi selaku Presiden mengunjungi yaitu sirkuit Formula E dan diampingi oleh Pak Anies Basmedan. Bahkan, kebersamaan Pak Anies Basmedan dan Pak Jokowi ini cukup dekat teman-teman. Karena kemarin pada waktu mengitari sirkuit Formula E, ini yang menjadi sopirnya adalah Pak Anies Basmedan. Ini adalah bentuk keakrapan antara Pak Anies dengan Presiden Jokowi. Untuk mensukseskan gelaran Formula E, karena ini adalah ajang yang sifatnya internasional. Karena bagaimanapun juga Pak, Jokowi harus mengetahui detail terkait proyek atau progres dari pembangunan ini. Karena kalau mengecewakan, nanti akan membawa nama yang tidak baik bagi Indonesia. Karena itu kemarin Pak Jokowi hadir untuk mengunjungi proyek Formula E. Nah teman-teman, lalu bagaimana terkait penonton? Berapa yang harus dibayar penonton tiketnya? Nah ini saya baca-baca di websitenya teman-teman, bahwa tiket dijual antara Rp250.000 sampai Rp10.000.000. Ini kita bisa memilih teman-teman, apakah kita memilih tiket yang Rp250.000 atau yang Rp2.000.000, atau yang Rp6.000.000, atau yang Rp10.000.000. Tergantung pada budget masing-masing teman-teman. Seperti itu, kemudian mulai penjualan yaitu tanggal 1 Mei 2022. Dan tiket itu dijual secara online teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari di mana harus membeli tiket Formula E. Nah teman-teman, terkait pelaksanaan Formula E yang akan dikelar 4 Juni 2022. Ada yang menanyakan teman-teman, apakah Pak Anies nanti memakai pawang hujan? Seperti pawang hujan yang ada di Mandalika, Pak Rara itu. Tetapi menurut BMKG kemarin mengatakan, tidak ada kaitan antara pawang hujan dengan redanya hujan. Karena BMKG itu sudah memprediksi teman-teman, bahwa pada tanggal tersebut akan terjadi turun hujan lebat di Mandalika. Jadi kalau sudah turun hujan lebat, ya setelah itu kan terhadap hujannya. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah Pak Anies memakai pawang hujan untuk sirkuit Formula E tanggal 4 Juni 2022? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional Indonesia. Formula E Jakarta 2022 tak pakai pawang hujan. Jadi tidak memakai pawang hujan, teman-teman. Vice Managing Director Organizing Komite Jakarta EPRIG Gunung Kartiko menyebut, tak berencana memakai pawang hujan pada Formula E Jakarta 2022. Tidak, kami tidak berencana pakai pawang hujan, katanya di Jakarta, Rabu, 27 April 2022. Ia beralasan, penyelenggaraan Formula E yang dijatuhalkan bergulir pada 4 Juni itu diperkirakan bergulir di musim kemarau. Hal tersebut lanjutnya menjadi salah satu faktor. Pertimbangan Panitia tidak memakai pawang hujan. Kan kemarau, lagi pula balapan Formula E di tengah hujan itu sudah biasa. Sirkuit siap balapan saat hujan, ujarnya. Sementara, Sireman Organizing Komite Jakarta EPRIG Ahmad Sahroni menyatakan pembangunan permukaan sirkuit sudah selesai. Saat ini, pihak kontraktor sedang melakukan penyempurnaan di bagian pedok dan tribun grandstand. Alhamdulillah, sudah rampung sirkuit. Sangat luar biasa dan gembira karena Bapak Presiden kemarin hadir melihat di sirkuit dan melihat bersama Bapak Gubernur Anies Baswilan. Itu adalah acuan kami sebagai penyelenggara untuk mengatur balapan ini dengan baik hingga 4 Juni mendatang, katanya. Ahmad Sahroni menyatakan, Penjualan tiket Formula E Jakarta akan dimulai pada 1 Mei 2022. Kami akan membuat tiket yang akan di-upload ke website pada tanggal 1 Mei 2022, ujarnya. Ia mengatakan, penonton dapat membeli tiket secara daring melalui laman jakartaeprik.guersab.com hingga hari balapan atau race day 4 Juni mendatang. Jadi, membeli tiketnya dengan online, teman-teman, di Jakartaeprik. Ini kita bisa membelinya ke sana. Jadi, tidak perlu datang kantornya, cukup dengan online. Pembelian tiket online bisa sampai hari pelaksanaan atau 4 Juni, ujarnya. Dalam paparannya, penyelenggara Formula E menyediakan 8 kategori tiket. Yang bisa dibeli mulai dari Rp250.000 hingga Rp10.000.000. Nah, itu teman-teman, terkait Formula E yang akan digelar pada 4 Juni 2022. Yang pertama, tiket. Tiket itu dijual mulai 1 Mei 2022 sampai 4 Juni 2022. Jadi, ada sebulan, teman-teman, untuk bisa membeli tiket. Dan, harganya yaitu Rp250.000.000 sampai Rp10.000.000. Tergantung kita pilih yang mana, tiket yang akan kita beli. Kemudian, yang berikutnya yang menarik adalah pawang hujan, teman-teman. Ternyata, Pak Anies Baswedan atau Pak Anies Dia Formula E ini tidak memakai pawang hujan. Kenapa begitu? Ya, namanya hujan itu kan sebenarnya berkah. Berkah dari Allah untuk kita semua. Ya, kita nikmati saja. Nah, kalau hujan deras bagaimana? Ya, berhenti. Seperti di Mandalika kemarin, teman-teman. Ketika hujan lebat, dihentikan itu. Diundur. Kan juga tidak ada masalah. Nah, andai kata nanti di Formula E ada hujan bagaimana? Ya, kalau hujannya tidak deras, maka balapan mobil listrik bisa dilakukan. Jalan terus, tidak ada masalah. Tetapi, kalau lebat, ya ditunda dulu. Ditunda dulu sampai hujannya itu reda. Baru, kegiatan race mobil listrik itu bisa dijalankan lagi. Jadi, tidak perlu pawang hujan. Lagi pula, teman-teman, di era modern seperti ini, kan sudah ada lembaga namanya BMKG. Percayakan kepada BMKG yang bisa memperkirakan cuaca dengan tentunya alat, alat yang ini profesional. Alat yang bisa diuji secara ilmu pengetahuan. Jadi, bukan hanya omongan kemudian tidak bisa dibuktikan. Seperti yang kemarin di Mandadeka, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Mbak Rara itu bisa menghentikan hujan. Bagaimana bisa membuktikan? Kan susah dibuktikan. Nah, tetapi kalau BMKG itu kan berdasarkan analisa, berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa diuji kebenarannya. Nah, ini kan kita lebih percaya keberhal yang sifatnya ini adalah bisa diuji, teman-teman. Jadi, kalau kita mempercayakan sesuatu yang tidak bisa diuji, menurut keyakinan ya nanti dulu. Kalau ada BMKG, kita percayakan kepada BMKG. Jadi, itu teman-teman terkait Formula E. Intinya, Pak Andis Baswedan tidak memakai jasa pawang hujan. Jadi, tidak perlu pawang hujan. Itu yang kita ambil dari pernyataan Panitia mengenai kekaitan Formula E. Intinya, kalau saya melihat bagaimana Formula E ini sukses, karena keberhasilan Formula E ini membawa nama harum bukan hanya Jakarta, tetapi juga Indonesia. Dan juga Pak Presidennya, juga Pak Gubernurnya. Kalau ini sukses dengan baik. Tetapi, kalau tidak sukses, maka akan membawa nama yang kurang baik bagi Indonesia, bagi Gubernur, bagi Presiden. Karena itu, semuanya harus saling mendukung terkait kegiatan ini. Jangan terus menyerang Pak Andis Baswedan, kekurangan-kekurangan Formula E, terus diserang untuk Pak Andis Baswedan. Itu sebenarnya kan tidak mendukung terkait kegiatan ini. Jadi, support Pak Andis, support pemerintah untuk bisa menjalankan program ini dengan baik, sehingga endingnya Indonesia akan mendapatkan nama baik di luar negeri. Itu teman-teman yang bisa kita bahas. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax